Inilah pertanyaan banyak orang, kapan akhir dari terowongan krisis ini? Kapan akhir dari pandemi ini? Inilah setahun ini, pertanyaan di hati anda, pertanyaan di hati saya, pertanyaan di hati banyak orang Kapan sih virus ini lenyap di muka bumi? Kapan sih kita bisa gak pake masker lagi? Seset juga loh, ya bener ya? Kapan sih kita bisa pelukan lagi, gak perlu jaga jarak ya? Tetapi pertanyaan yang lebih baik sebenarnya Bukan kapan ini berakhir Selama terowongan ini masih ada Selama pandemi ini masih ada Apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa cuat dan meraih profit yang luar biasa? Ketangan dulu buat anda Nah, boleh saya bertanya pada anda? Kira-kira 2021 ini keadaan tambah baik atau tambah buruk? Besok-besok bukan harapan ya, kalau harapan semua berharap baik Kalau anda lihat sekeliling kita Keadaan tambah baik atau tambah buruk tahun-tahun ini? Kedepan Ada yang bilang baik, ada yang bilang gak tau, ada yang bilang buruk Mau tau jawabannya? Ya mau takatakan yes? Kalau ada yang tanya anda Kadang tambah baik atau tambah buruk besok Bilang begini, cuma Tuhan yang tau, yang penting saya tambah baik Yang penting saya tambah profit, yang penting saya tambah optimis, yang penting saya tambah semangat Karena keadaan baik atau buruk itu percuma kalau diri kita gak tambah baik Yes? Ada gak saat-saat dibandang, gak ada virus, gak ada pandemi Tetap aja hidupnya susah Tetap aja miskin, ada? Tapi ada gak di tengah-tengah pandemi ini, teman-teman di DNA Pro Bali Singaraja, yang mengalami peringkat naik di bisnis ini Ada? Mana? Banyak? Temu tangan dulu buat anda semuanya Berarti apa? Faktor eksternal Bisa naik, bisa turun Yang penting faktor internal kita Karena kalau kita lihat realita ngeri Infeksi virus corona sudah picok gelombang PHK di Indonesia Saya diantar sama driver di Bali Dia bilang, Pak Saya bilang, selama pandemi ini bagaimana? Dia bilang, ya saya pulang kampung Mau kerjain sawah, gak ada sawah Akhirnya jadi kuli bangunan Saya dapat kabar dari teman saya di Hubut Dia bilang begini, di Bali banyak OTG Orang tanpa gaji Itu pedih buat saya Ya, ini terjadi Kita lihat Ekonomi terkoyang, corona Pilot pesawat banting setir jadi sopir loco Kalau di luar negeri, pilot airbus jadi sopir bas Itu ada datanya Kita lihat, masuk resesi Indonesia Berpotensi cetak orang miskin baru hingga gelombang PHK masal Saya berharap berita ini diganti Masuk 2021 Banyak orang kaya baru di Bali dan pasar Singaraja Karena DNA Di DNA Pro Bali Singaraja Yang mengalami peringkat naik di bisnis ini Ada? Mana? Banyak? Temu tangan dulu buat Anda semuanya Berarti apa? Faktor eksternal Bisa naik, bisa turun Yang penting faktor Internal kita Karena kalau kita lihat realita ngeri Ya, infeksi virus corona sudah picok gelombang PHK di Indonesia Saya diantar sama driver di Bali Dia bilang, Pak Saya bilang, selama pandemi ini bagaimana? Dia bilang, ya saya pulang kampung Mau kerjain sawah, gak ada sawah Akhirnya jadi kuli bangunan Saya dapat kabar dari teman saya di Hubut Dia bilang begini, di Bali banyak OTG Orang tanpa gaji Itu pedih buat saya Ya, ini terjadi Ya, kita lihat Ekonomi terkoyang corona Nah, pilot pesawat banting setir jadi sopir ojo Kalau di luar negeri Pilot airbus jadi sopir bus Itu ada datanya Kita lihat Masuk resesi Indonesia Berpotensi cetak orang miskin baru Hingga gelombang PHK massal Saya berharap berita ini diganti Masuk 2021 Banyak orang kaya baru di Bali dan Pasar Singaraja Karena DNA Pro Akademi Masuk di sini Yes Kalau yes, gak cukup bilang amin Yes, kita lihat ya SNM bakal tutup 250 gerai Jangan kaget Ini tiga prediksi kapan pandemi berakhir di RI Wow Ini semua hal-hal yang kita gak inginkan sebenarnya Belum lagi saya dapat kabar di Singapura Katanya buat normal keadaan ini Butuh 4-5 tahun Berapa lama kita harus bertahan 4-5 tahun baru bisa normal Semoga bisa lebih cepat ya Dengan adanya vaksin dan lain sebagainya Belum lagi banyak orang sekarang terganggu Kesehatan mentalnya Mulai frustasi, mulai depresi, mulai stres Dan lain sebagainya Karena terpicu dengan semua efek akumulasi ini Nah Ini yang saya mau bagikan buat Anda Di waktu yang singkat ini Tantangan selalu akan ada Setuju? Ketika kita menghadapan badai dalam kehidupan Ada istilah Badainya bisa sama Tapi kapalnya berbeda Nah, kodanya berbeda Hasilnya berbeda Ada kapal yang tenggelam Ada kapal yang mencapai tujuan Artinya apa? Pastikan Anda di pandemi ini Berada di kapal yang tepat Untuk melalui badai krisis ekonomi ini Kapal bicara bisa organisasi Kapal bicara bisa sebuah peluang Atau kapal juga bisa berbicara DNA pro bersama dengan Anda Tepuk tangan di rumah Ada yang terlalu Nah, ada tiga I yang saya mau bagikan You have to accept the reality Kita harus bisa menerima kenyataan Saya pun harus bisa menerima Ini belum bisa Bangkit, travel Dimana saya menjadi shareholder Terus program-program kami Yang biasa kami adakan seperti ini di hotel Saya dapat kehormatan juga Pak Daniel Hadir waktu itu di acara kami Itu terhenti berapa lama Tapi yang kami buat adalah shifting Nah, inilah yang penting Ketika kita mengalami kenyataan Yang paling kesulitan Tantangan Kita harus bisa menerima kenyataan Dan kita segera berada pas Ya, kenyataan di luar sana Banyak kafe-kafe tutup ya Toko-toko tutup Beberapa kafe-kafe langgaran saya Setiap kali ke Bali Wah, tutup Toko ini tutup Wah, itu waktu kami datang ke situ Kami cari dengan istri Wah, tutup Di Jakarta pun juga demikian Banyak orang susah menerima kenyataan Bisnis lesu Ekonomi terpuruk Belum lagi di PHK Tapi saya memberitahu Orang yang bisa menerima kenyataan Dia akan segera menyesuaikan diri Katakan sama-sama Menyesuaikan diri Kita harus segera menyesuaikan diri Barulah kita bisa accelerate Mencapai profit Mencapai cuan Mencapai sesuatu yang signifikan Di dalam ekonomi Di dalam keluarga Di dalam bisnis Anda Tepuk tangan dulu Buat Anda semuanya Saya meminta Boleh satu hal Hidup tidak sehingga Kata-katanya motivator Saya harus menerima kenyataan Di Desember Tanggal 18 Saya positif COVID Ya Padahal waktu itu Saya tidak ada kegiatan Seperti ini Ya, waktu itu Waktu itu memang lagi Belum ada vaksin Di mana Disosialisasikan Seperti sekarang Apa yang terjadi Anak saya kena Saya kena Istri saya kena Dan Apa yang terjadi Di situ Saya harus dirawat Di rumah sakit Karena Darah saya memburuk Paru-paru saya bercak Makin banyak Dalam 5 hari Dan rumah sakit Banyak yang full Apa yang saya buat Saya dapat Satu rumah sakit Yang tidak ada kamar mandinya Tapi disitulah Saya harus menerima Kenyataan Bahwa hidup tidak seindah Kata-katanya coach Atau motivator Motivator pun bisa kena krisis Tapi apa tidaknya Ada satu keyakinan Dan optimisme Kita harus bisa hadapi bersama Yes Saya tulis begini Let the challenges Make you stronger Dan saya bersyukur Sudah di saat dari sini Menginspirasi Anda semuanya Tepat tangan dulu Buat kita semuanya Artinya apa Anda bisa Mengalami tantangan Mengalami kesulitan Mengalami kegagalan Mengalami sakit Tapi jangan keadaan Kita biarkan Mengalahkan kita Kita harus bangkit Mengatasi Setiap keadaan Menjadi pemenang Siapa yang siap Menjadi pemenang Bersama DNA Pro Academy Katakan yes Wow Tepat tangan dulu Buat Anda semuanya Nah ini yang saya mau katakan Anda Ada di bisnis Yang sedang Mengalami momentum Anda tahu momentum Seperti kalau Anda lihat Di kutah Di cangur Di beberapa Pantai Surfer itu Malah mencari Ombak yang tinggi Atau ombak yang rendah Tinggi Nah ketika Ombak itu datang Justru disitulah Momentumnya Cuma dua Mereka berselancar Dan menikmati Ombak tersebut Atau penggelam Di tengah-tengah Krisis ini Justru disinilah Ada peluang-peluang Yang Anda harus ambil Momentum-momentum Dimana banyak orang Butuh lapangan kerja Banyak orang Bingung mau kerja apa Banyak orang Gak mau menghasilkan Bagaimana Kalau Anda menawarkan Sebuah momentum Itu jauh lebih mudah Di respon Untuk Mereka bisa Menikmati Profit atau cuan Bersama DNA Pro Katakan yes Tengah tangan Di rumah Tengah Tengah apa Kita lihat ya Ini seperti Pertandingan Krisis ini Seperti pertandingan Ini lambang apa Pergantian pemain Bapak Ibu lihat ya Kalau pertandingan bola Pergantian pemain Yang biasa Yang digantikan Pemain yang apa Yang cenderah Yang sudah lelah Yang sudah tidak siap berubah Yang sudah capek Tidak perform Masuk pemain baru Pemain lama Keluar Di bisnis sudah begitu Anda perhatikan gak Di krisis ini Ada pergantian pemain Perhatikan gak Ada yang dulu hebat Jadi tumbang Ada yang dulu belum kelihatan Sekarang jadi tumbuh Boleh bantu saya ya Contoh apa aja Yang tumbang Selama pandemi ini Misalnya food and beverage Ya beberapa teman-teman kami Buka restoran Besar-besaran Wah dulu laris Sekarang Mereka gak sambung Karena pembatasan jumlah Yang bisa Dime in Dan juga operasional Dan sewa yang mahal Apa yang terjadi Akhirnya Mereka gak tutup Dengan operasionalnya Travel Pariwisata sempat Mengalami hal yang berat Sekarang mulai pelan-pelan Beransur-ansur baik Apalagi Pabrik-pabrik Yang memproduksi Produk-produk Yang bukan hal Yang dibutuhkan Sebagai Kebutuhan utama Tapi ingat ya Setiap kali krisis Itu seperti seleksi alam Ada yang tumbang Ada yang tumbuh Ada yang alp Ada yang ini Tiba-tiba banyak Bisnis yang ini Tiba-tiba ikan cupang Jadi mahal Tiba-tiba tanamannya Sejati